Kita beralih ke informasi lainnya, Jalur Gaza kian panas. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangkaian serangan udara ke Jalur Gaza, Palestina. Ya, wartawan AFP di lapangan melaporkan serangan udara ini diluncurkan Israel dua jam setelah perbatasan negaranya menjadi target sejumlah roket. Asap hitam terlihat mengepul tebal dan tinggi ke langit di salah satu lokasi di Jalur Gaza yang menjadi target serangan Israel. Tidak lama dari insiden ini, militer Israel mengeluarkan pernyataan ke media mengonfirmasi pihaknya telah melancarkan serangan ke Jalur Gaza. Dilansir Reuters, militer Israel melaporkan enam roket telah ditembakkan ke arah negaranya dari arah Jalur Gaza. Kelima dari enam roket tersebut berhasil cegat sistem pertahanan udara Israel. Hingga kini masih belum jelas apakah ada kerusakan dan dampak imbas serangan udara ini di Jalur Gaza. Belum jelas pula siapa yang menembakkan roket-roket tersebut ke wilayah Israel.